Kasus kekerasan antaroknum anggota perguruan silat di Tulungagung mengalami peningkatan. Dari beberapa kejadian, kasus gesekan antaranggota perguruan silat tersebut dipicu penggunaan atribut di luar kegiatan resmi perguruan. Gesekan antaranggota perguruan silat di Tulungagung di tahun 2023 berpotensi meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto, Usai Rakor Forkopimda bersama Pak Guyupan Pencak Silat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada kami siang. Kapolres Tulungagung mengatakan sepanjang tahun 2022 lalu, kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan oknum anggota perguruan silat sebanyak 39 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2021 sebanyak 26 kasus. Bahkan di awal tahun 2023 sampai dengan pertengahan Januari ini, telah terjadi dua kasus penganyayaan yang melibatkan oknum anggota perguruan silat. Untuk menjaga ketentraman dan kondusivitas, Kapolres meminta seluruh perwakilan perguruan silat untuk menjalankan aturan yang disepakati dalam pertemuan kali ini. Menurut Kapolres, kasus kekerasan yang melibatkan oknum pesilat tersebut rata-rata dipicu penggunaan atribut di luar kegiatan resmi perguruan silat. Maka dari itu, beberapa poin kesepakatan dalam rakor tersebut antara lain, larangan penggunaan atribut di luar kegiatan resmi dan larangan pendirian tugu perguruan baru. Di awal minggu pertama tahun 2023, ini sudah dua kasus. Ya, kasus yang tertanam kemarin, penggunaan penganyayaan, makhluk juga yang digondar. Mereka kasus yang merupakan naos dan penganyayaan seperti itu. Jadi, saya akan menutup menggunakan ini, di tahun 2023 ini kasusnya akan dikumpuk. Itu, ya untuk itu, ya dibantu Pak Bupati, lalu, untuk tinggal, dan penganyayaan, penjagaan, penjagaan, sama-sama dibantu, kalau dikumpuk di atas itu. Nah, dan penekatan hukum untuk tetap lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya duduk bersama ini, adanya legalitas, adanya tenang-tanang, adanya pengaturan yang baik, ya, yang terpenting nanti komitmen-komitmen itu akan menolong dilakukan. Kapolres menambahkan, oknum-oknum anggota perguruan silat yang terlibat tindak pidana akan diproses hukum secara tegas. Bahkan, ketua perguruan juga bisa dipanggil oleh penyidik sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.